langsung aja siapkan 18 lembar kulit pangsit ini untuk ukurannya kurang lebih 10 cm pertama kita potong jadi 4 bagian sama rata kayak gini selanjutnya kita siapkan 6 pis sosis aku pakai yang ukuran pendek dipotong menjadi 3 bagian sama rata kemudian untuk masing-masing potongan kita potong lagi menjadi 4 jadi untuk satu sosis menghasilkan 12 potong kita lakukan sampai selesai ambil satu lembar kulit pangsit dan satu potongan sosis untuk ujungnya kita olesin dengan air putih air putih ini tujuannya sebagai lem kemudian dari bawah kita gulung rapatkan kayak gini lakukan sampai selesai sudah selesai digulung kemudian siapkan tusukan cilok dan ini aku mau tusuk ya satu persatu kurang lebih aku isi 4 kayak gini nah seperti ini gampang banget ya lakukan sampai selesai totalnya jadi 18 tusuk kalau sudah kayak gini bisa langsung aja kita goreng pastikan minyaknya sudah panas ya gunakan api sedang kemudian kita goreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini cukup langsung aja diangkat dan ditiriskan jika mau dijual di warung bisa disimpan di wadah tertutup seperti ini ya biar nggak kena angin atau kena lalat tinggal ditutup seperti ini ya gampang banget nanti tinggal dipajang di etalase atau meja untuk sausnya aku menggunakan saus lava jadi ini nggak ribet-ribet gelap ya langsung aja aku beli saus lava yang udah jadi aku beli dari merek mama suka untuk sausnya nggak usah kita celup ya cukup kita oles-olesin menggunakan kuah seperti ini teman-teman bisa jual mulai dari harga seribu rupiah dijual dengan harga seribu ini udah untung banyak ya jangan lupa dikasih stiker biar lebih menarik siapkan kulit pangsit dan kita potong menjadi dua bagian kemudian kita iris tipis ya setipis mungkin usahakan menggunakan pisau yang tajam supaya hasilnya bagus seperti ini hasilnya jika sudah diiris semua kemudian panaskan minyak dan goreng pangsitnya langsung aja semuanya kugoreng sesekali diaduk supaya matangnya merata mengingat kulit pangsit cepat gosong jadi jangan ditinggal-tinggal ya tetap stay di depan kompor sambil diaduk-aduk kayak gini sampai warnanya coklat dan ini hampir matang ya kalau sudah coklat kayak gini langsung aja kita angkat dan tiriskan supaya gurih aku tambahkan bumbu tabur ayam bawang bumbu tabur ayam bawang ini sering kita sebut dengan bumbu asin karena anak sekolah suka banget pedes jadi aku tambahin cabai bubuk untuk mereknya terserah aja nah kalau ngadungnya susah bisa langsung pakai tangan kayak gini ya kita pakai sarung tangan dan untuk plastiknya aku menggunakan plastik standing poch ukuran 10x17 cm atau bisa disesuaikan lagi dengan keinginan teman-teman makin menarik dan lebih premium kita bisa tempelin stiker thank you kayak gini harganya murah aja tampilannya bakal kayak gini menarik banget pertama siapkan 5 piece pisang kepok bisa pakai pisang apa aja untuk jumlahnya disesuaikan aja ya kita kupas dulu kalau sudah tinggal kita lumatkan aku menggunakan garpu ya alat seadanya aja kita tekan-tekan seperti ini jika sudah hancur semuanya tambahkan gula pasir sebanyak 1,5 sendok makan diaduk-aduk lagi sampai tercampur merata siapkan kulit pangsit aku pakai yang ukuran kurang lebih 10 cm kulit pangsit ini biasanya dijual di agen sosis atau frozen gitu toko frozen masukkan kurang lebih 1 sendok makan pisangnya kemudian di pinggir-pinggirnya kita lem menggunakan air biasa karena di kulit pangsit kan ada tepung terigu yang menempel jadi cukup kita tambahkan air dia akan menempel sempurna nah seperti ini dilipat biasa aja pinggir-pinggirnya kita tekan nah seperti ini cukup ya lakukan sampai pisangnya habis siapkan 5 sendok makan tepung terigu dan secukupnya garam masukkan air secukupnya aja dikira-kira aja ya temen-temen gak ada takaran khusus teksturnya kental senderung kecair nah seperti ini kemudian masukkan satu persatu pangsit yang sudah kita lipat kalau sudah terkena adonan terigu semua tinggal kita tiriskan sedikit seperti ini biar gak terlalu banyak adonan terigunya kita lapisi lagi menggunakan tepung panir dirata-ratakan kalau sudah bisa langsung kita goreng menggunakan api sedang aja kita goreng sampai warnanya sedikit kecoklatan seperti ini selanjutnya kita angkat dan tiriskan kalau kamu jualan ini aku doain dagangannya laris manis pertama siapkan kulit pangsit aku pakai kurang lebih 15 lembar aku potong menjadi dua sama rata seperti ini ambil satu lembar kulit pangsit kemudian di ujungnya kita beri air putih lanjut kita gulung dan di bagian ujung kita tekan-tekan sedikit goreng gunakan api sedang cenderung kecil kita gorengnya api cenderung kecil soalnya biar matangnya merata sampai dalam ya biar renyah merata goreng sampai warnanya kecoklatan bukan coklat-coklat muda biasa ya ini coklat agak tua selanjutnya siapkan coklat aku pakai kurang lebih 110 gram kita potong kecil-kecil seperti ini kemudian tambahkan kurang lebih 1 sendok makan margarin kita tim sampai meleleh di proses ini harus hati-hati ya jangan sampai airnya masuk ke dalam wadah kita lumuri dengan coklat seperti ini gunakan garpu diangkat sambil ditiris-tiriskan seperti ini kemudian kita letakkan di baking paper kemudian biar mempercantik aku hias menggunakan sprinkle kalau sudah seperti ini ini biarkan mengeras atau kalau mau lebih cepat masukkan ke dalam kulkas 2 menitan ya ini udah aku masukkan kulkas biar cepat mengeras tinggal kita ambil kayak gini aja satu persatu nah hasilnya seperti ini temen-temen kita cek uh ini renyah banget sampai dalam ya dia coklat sampai dalam berarti ini renyah tahan lama ya kita selamat menikmati